Halo teman-teman, selamat datang kembali di Time Out! Gue gak mau maksain untuk bikin Time Out setiap harinya But I'm happy though, hari ini ada berita besar Nanti kita akan bicarakan, tapi sedikit update aja dari gue Gue hari ini barunya balik dari Portland Kemain ini gue bersama istri gue gitu Nyetir, kita dari Seattle ke Portland sekitar 3 jam Dan kita banyak pasti makan makanan yang enak Jadi tunggu aja untuk vlognya nanti di channel sebelah Pastikan kalian udah subscribe ke Rocky Padilla TV Kan disitu gue ngepost beberapa vlog gue And besok, I'm so excited Hari ini kita akan collab Akhirnya terjadi ya Trash Talk dengan Just Talk Jadi besok gue akan menginterview Coach Justin Gue ingin fokus ke channelnya dia Dan juga menurut dia bagaimana perkembangan anak-anak muda di dunia sepak bola Indonesia Bila kalian punya pertanyaan yang kalian ingin titipkan Kalian bisa tulis di comment section di bawah I'm so so excited though for that interview Abis ini gue harus nulis dulu beberapa pertanyaannya And apalagi ya, oh iya hari ini gue bingung tadi Gue lagi ngelamun aja udah sejam gitu Kayak aduh bingung pengen bikin video apa ya Tapi untungnya Discord group gue, Time Out Gang Itu clutch banget kasih tau kalau memang ada berita besar di Instagram Yaitu pemain terhebat menurut gue saat ini di Indonesia Brandon Jawaro akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan tim di Jepang Yang pertama, Utsunomiya Breaks Soalnya gue gak salah sebutannya ya Sebenernya dulu gue udah sempet bahas di time outnya Tentang waktu itu ada gosip bahwa Oh kayaknya Brandon Jawaro akan sign di IBL Kita tau di Indonesia Itu gue gak tau kenapa trennya Kalau kita datangin kontrak atau ada pemain pindah itu Semuanya sukanya tebak-tebakan sih I don't know why Beda banget sama kalau di NBA Kalau di NBA Wana Ruski langsung kasih tau timnya apa Biar kita pun gak penasaran ya Menurut gue Indonesia kayaknya harus dibudayakan sih Kedepannya agar kita gak usah main tebak-tebakan Waktu itu banyak banget yang bilang kalau Brandon Jawaro akan ke Dewa United Tapi waktu itu gue di time out sempet bilang bahwa Kalau feeling gue dia akan ke Jepang Karena memang dia sempet komen di foto temennya yang main di Jepang Dia bilang see you next season Jadi akhirnya bener Brandon Jawaro akan ke Jepang Kalau kata Chell Wah ini Chell luar biasa banget Hari ini researchnya gue harus shout out ke Chell Hari ini dia mau berikan gue rosternya Schedulenya Pre-seasonnya katanya kalau tanggal 4 sampai 5 itu udah mulai Tapi kita gak tau apakah Brandon akan main atau tidak Oktober akan mulai juga seasonnya nanti di B-League Nah tim ini namanya dulu gak Utsu Nomia Breaks Mungkin ini baru ganti sponsor Jadi musim lalu tuh mereka menjadi finalis men Mereka finalis ini timnya kuat banget Jadi Brandon mainnya bukan buat tim kaleng-kaleng men Di Jepang dia bener main untuk salah satu kandidat juara Musim lalu pun mereka memiliki defensive player of the year yang namanya Josh Scott Wah ini paling pemain amerika sih ini ya Ini pemain dari amerika dan gue suka banget nih Karena dia satu tim dengan pemain yang defensive player of the year Jadi dia bisa belajar dia bisa ngetes kemampuannya juga nanti kalau di latihan melawan Josh Scott ini And of course ada Yuta Tabusei Ini adalah legendnya, guardnya Jepang Jepang salah satu pemain Wah halnya pemain Jepang pertama kali ya Yang pernah main di NBA dulu dia sempet main juga dengan Phoenix Suns Of course kita semua seneng banget dengan berita ini Semoga ini membuka jalan ke depannya Untuk pemain-pemain lainnya bisa ke Jepang Kemana ada gosipnya bahwa Abraham Namergerahita mungkin bisa aja di drive ke Jepang Lalu Vincent Kosasi, Agassi Gontara Jadi beberapa nama yang memang sempet kait-kaitkan dengan perpindahannya mereka ke Liga Jepang ini Apalagi kita tau, B-League ini sangat terbuka sekali Mereka juga ingin meluaskan marketnya ya Kita tau udah ada 30 Ravenna, Kiefer Ravenna, adik kakak main disana semua Lalu yang waktu itu temennya si Brandon itu Juan Gomez Kayaknya itu namanya, betul juga pemain Filipina And of course terakhir, my boy, my fam Bobby Ray Parch Jr. Juga main juga baru saja announce kalau dia akan bermain di B-League Gue seneng banget sih dengan Bobby Ray Parch Dia pindah ke Jepang karena kemarinnya sempet bermasalah di Filipina Gosipnya adalah dia sedang mengalami sedikit banyak pikiran lah Banyak pikiran, mental healthnya kurang bagus kemarinnya di Filipina Dia sempet ke Amerika Gue sempet coba reach out ke dia tapi ga dibalas Tapi kemarinnya pas gosip, congratulations dia langsung balas Thank you famo So I think he's in a very good state of mind Gue seneng banget tentang hal ini Karena he's a great player Tapi dia kemarinnya kayaknya juga susah dipersulit sedikit sama PBA Untuk pindah ke Jepang Dan itu juga halnya sama dengan Kiefer Ravenna Tapi untungnya semua kanan udah clear So, B-League man Next season gotta be fun Karena ini pemain-pemain yang kita lumayan familiar ya Brandon Juwara, of course this is a great move Untuk dia menurut gue ini akan meningkatkan skillsnya dia I think leveling dia Kalo main di IBL Bukan mengecilkan IBL Tapi menurut gue kalo ada di IBL Mungkin permainannya ga berkembang Dan juga mungkin dia kurang tertantang kalo ya Kalo ada main di Bilik ini kan lawannya Pemain asingnya aja ada tiga kayaknya Pemain importnya itu ada tiga kayaknya Satu tim Dan gue ga ngerti apalagi peraturnya Tapi pasti Brandon Juwara akan sangat tertantang sekali sih Untuk bisa improve skillnya Dan juga membuktikan dirinya kalo dia memang pantes Ada di Liga Jepang So I think, man Ini akan menguntungkan sekali sih untuk tim nasional kita Karena jelas kalo Brandon bisa berkembang di Liga Jepang Ini akan mempengaruhi sekali permainannya nanti Kalo kita panggil ke tim nasional Indonesia Of course dia akan elevate his game also Dan dia akan lebih familiar lagi sih dengan permainan Jepang nantinya So bisa kasih scouting report juga nantinya Mungkin ke tim nasional Indonesia kita So great move, great news Untuk kita semua aja kita harus dukung langsung Brandon Juwara Brandon Juwara Man, congratulations man This is a big move man We are so proud of you And keep working hard We all know man Gue suka banget Brandon Suka ada videonya ya deh Video kayak pendek-pendek gitu lagi latihan I think it's good for branding This is why I love Brandon Juwara Karena menurut gue Brandon ini piter banget Cara dia nge-branding mungkin Tim Jepang ini juga ngeliatin Instagramnya Kalian ngeliatin kalo dia hardworking banget Dia pagi-pagi udah latihan He always put in the work Dari fitness, lapangan, dari stretching Everything you can see in his Instagram Jadi gue harapin kedepannya pun Juga banyak pemain lokal kita yang coba juga Untuk bisa bikin video-video seperti itu di Instagramnya Untuk menjual diri Karena bahas itu semua Menjual diri sih sebenernya Kaya tim-tim tertarik untuk sign mereka Lester pun kita lihat Kadang Lester main sama Jimmy Butler hari ini So Ya man, that's how you supposed to do it Menurut gue Kalo lu lagi main sama big name players Atau workout Just post it on your social media And you'll be good Shout out to Lester He's doing his thing in Miami right now And itu berita dari Brandon Juwado Kita tunggu ya nanti Semoga aja kita bisa stay up-to-date ya Dengan perkembangannya dia nanti di Liga Jepang Dan gue juga senang Karena Brandon baru aja Menjalani operasi waktu itu di Thailand So I guess he's back now 100% And ready To roll man So good luck untuk Brandon Juwado Next Damien Lillard lah ya Kita ngomongin dikit hari ini Damien Lillard Instagram live Setau gue Gue gak dengerin live-nya dia Cuma pasti dia membuat statement Bahwa dia akan stay in Portland For now Untuk saat ini Jadi tadi gue barunya ke mode center juga sih Tadi gue ke mode center gak liat apa-apa sih Karena kosong kan Gak ada game juga Cuma dari luar doang Tapi lumayan gede sih Dan tadi gue juga jalan ke tokonya Untuk liat-liat jersinya Cuma jersinya Carmelo belum diskon Jadi nanti liatin lah di vlognya lah Tadi gue kasih liat Bagaimana bentuk tokonya juga But Ya Damien Lillard Surprising Gak surprise juga sih Pasti dia akan ngomongin politik itu correct sih Kalo Instagram live Tapi For now I guess Dia mau coba dulu sih Bagaimana liat Dilatih sama Chong City Lips Lalu juga nanti Duetnya lagi dengan CJ McCollum Dan juga Yusuf Nurkis Karena kita tau Tony Snell Ben McLemore And Cody Zeller Itu adalah 3 pemain yang ditambahkan Sama Portland Tapi siapa tau Tiba-tiba nanti dapet Laurie Markkinen Atau mungkin dapet Paul Millsat You never know We have to wait For now He's putting his fate In his team Portland Trailblazers Walaupun memang Kalo gue bilang ya Pertengahan season Kalo he's not happy He will probably Get traded sih Dan kita masih nunggu juga Kira-kira Ben Simmons ini akan kemana Ben Simmons juga Lama sekali ini Beritanya kak Keluar-keluar ya Gue juga bingung ini Si Ben Simmons beneran Mau pindah atau engga sebenernya But That's Damien Lerang Hari ini statement gue pengen tau Tentak pendapat kalian Apakah Menurut kalian Damien akan stay Atau akan pindah Oke Lalu gue mau kasih liat ya Beberapa video yang pertama Yonis man Dia ke Aduh gue ampe lupa tuh Wrestlingnya apa namanya Tapi masih He's living His best life Sekarang ini Dimana dia Wah masuk ke ring Lalu juga pamer belt juga So Man he's doing his thing Dan terakhir ada Britney Greiner nih Yang ngedang hari ini Melawan New York Liberty Wah Itu aja sih Hari ini time outnya Gak nyampe 10 menit loh Hehehe Too bad banget nih Karena memang beritanya gak terlalu banyak ya So That's all for today Ditunggu semua untuk komen Oh iya Satu lagi deh Sebelum gue lupa Gue salut banget sama Anak-anak FIBA World Anak-anak FIBA World Cup 3x3 Yang under 18 Karena ini sedang tanding di Hongaria Shout out to everybody man Gila gue main Nontonin cowok hampir mengalahkan Kazakhstan Menurut gue tuh luar biasa banget ya MJ, Pasha, Garrick, Aaron Gila Gue 4 pemain itu Dalam persiapan yang waktunya cuma dikit doang Menurut gue Mereka udah mau berikan effort yang luar biasa banget Aaron gue suka bala Aaron, Garrick Menurut gue 2 pemain itu They were showing up man MJ juga menurut gue Dimana juga banyak reverse layup Pasha Man Pasha Kau ada yang bilang beban Menurut gue lu bayangin Pasha itu Big mannya mereka Dan dia pemain yang paling gede Dan mereka harus jaga Senternya lawan So Be my guest Be my guest Saying bad things about Pasha Menurut gue He has to work hard Untuk box out He has to work out Untuk jaga pemain big man Kira gampang jaga begituan Itu juga keras itu Cape juga jaga begituan So Shout out to everybody And then of course The girls gue hari ini gak bisa nonton tadi pertanyaan cewek So Gak tau apa yang terjadi Yang pasti kayaknya kalah loh Jerman But shout out to everybody Dari Vanessa Caca Dua lagi yang gue gak tau namanya But Shout out to them Menurut gue Daripada kita semua mengkritik Ini itu Ini itu Kita harus sadar bahwa Persiapannya ini semua pendek banget Dan juga mungkin ada beberapa pemain yang mau dipanggil Tapi gak bisa And of course Kemana ada yang nanya gue tentang day main modu Gue main baru aja dapet kualifikasi bahwa Day main modu itu belum bisa main di pertandingan TX3 katanya Karena Untuk pertanding itu butuh at least pasportnya sudah 3 tahun berlaku Jadi itu adalah update dari gue But Menurut gue ini adalah Some of the best players yang dikirim oleh Indonesia So Please guys If you just gonna critic and say bad things about them Get a life man Get a life Karena menurut gue ya Gue share sedikit sama kalian Mereka ini pemain-pemain muda Mereka masih dibawah 18 tahun Kalau memang Mereka udah profesional gue gak masalah sih Kalau lu mau kritik pemain profesional Mau kritik pemain timnas senior kita Mereka mentalnya udah terbentuk Kalau untuk ini gue mau share aja Karena di Amerika itu mental health is a very serious thing Gue kalau di Indonesia mungkin mental health kurang di highlight Menurut gue Cuma Gue mau ngomongin tentang mental health adalah Ini pemain-pemain ini mungkin mentalnya belum kebentuk Mereka masih SMA sekarang ini Dan mereka mungkin ingin main basket Ada yang serius Ada yang mungkin serius Tapi pengennya fun juga gitu Jadi kita harus Memberikan Apa ya Support mereka Agar mereka semakin semangat Kalau kita Mengkritik banyak pemain muda ini Lalu juga nanti ada yang lihat Anak-anak muda lainnya Anak-anak muda lainnya jadi takut mau main basket Karena Beberapa pemainnya ada yang bilang sama gue waktu itu kayak Wah ini serep banget nih komentar-komentarnya netizen gitu Jadi takut mainnya gitu Jadi Menurut gue daripada kita memberikan Negative vibes Dan kita kasih positive vibes Kita kasih support mereka Agar mereka semakin percaya diri Dan semakin enjoy main basket tuh Jadi Kalau Mereka enjoy main basket Temen-temennya enjoy main basket Semakin banyak main basket That is better So Man Itu aja sih Gua ngasih sih Hopefully you guys get the message And of course you know the vibes G You know the vibes G Wah gila gue udah gak sama banget sih Mau kata sama Marcel Bonfield sih Nanti di Timika Di Timika Iya bener Timika Semoga Beneran dapet nih ID-nya Semuanya ini Kabarnya sih udah oke Udah tinggal Megang ID-nya Sampai di Timika And then we can celebrate We can celebrate Nanti di Timika Kita langsung liput Dan kasih report yang bagus dari sana Amin So Itu aja Tadi terakhir agak galak dikit ya guanya Tapi Hey man I'm here to support everybody I'm here to support the Indonesian basketball So hopefully Mereka tetep Bisa semangat di pertanyaan-pertanyaan berikutnya And Give them Give their best Untuk semuanya So itu aja Hehehe Thank you so much guys for watching Don't forget to like Don't forget to comment And I'll see you guys again soon Peace out Sub indo by broth3rmax